Undang-undang pilkada ini memang tidak sempurna, jadi wajar kalau pembuat undang-undang, pemerintah, dan DPR melakukan perubahan. Dalam catatan kami, ada tiga alasan mengapa harus dilakukan revisi kedua atas undang-undang pilkada. Pertama, untuk mengakomodir berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang pilkada. Kami mencatat sekurangnya ada enam putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan ketentuan yang ada di dalam undang-undang pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang mau tidak mau harus diakomodir dan disesuaikan di dalam undang-undang, agar pemberlakuannya lebih menjamin dan memberikan kepastian hukum. Meski putusan Mahkamah Konstitusi juga dalam banyak hal kontroversial. Misalnya terkait dengan dibolehkannya mantan terpidana langsung mencalonkan diri di pilkada tanpa harus menunggu jeda lima tahun. Yang kedua adalah mengapa undang-undang ini harus direvisi, yaitu berkaitan dengan berbagai kelemahan pengaturan yang masih terdapat di dalam undang-undang pilkada saat ini. Misalnya soal paling sederhana, ketiadaan sanksi pidana bagi praktik politik uang di dalam undang-undang pilkada kita. Yang ketiga adalah revisi harus dilakukan untuk mengakomodir hasil evaluasi atas penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 lalu. Jadi sederhana ya gini, revisi undang-undang pilkada ini sudah jelas yang mau diperbaiki itu apa, aturannya. Mengakomodir putusan MK, mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang pilkada yang lalu, dan kemudian menjawab persoalan problematika pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama. Kalau tiga hal ini mau secara objektif dan jernih menjadi rujukan revisi, tidak kekurangan bahan pembahasan. Apalagi, waktu pembahasannya juga sangat singkat. 29 April menurut Komisi 2 dan pemerintah akan diparikurnakan. Karena diharapkan masa sidang berakhir, mereka akan ke reses dan undang-undang ini bisa diperlakukan. Terima kasih.